Beberapa waktu belakangan usaha kuliner milik artis Ruben Onsu mendapatkan nyinyiran pedas dari netizen. Hal tersebut dikarenakan sebuah geberakan dari geprek bensu yang berkolaborasi dengan desainer bernama Yanti Adeni untuk membuat pakaian bertemakan makanan yang kemudian dipamerkan di ajang fashion show di Paris. Menanggapi hal tersebut, Ruben Onsu terlihat cukup santai. Ia tak mau banyak bicara soal apa yang terjadi belakangan ini dan membebaskan warga net untuk mengomentari proyeknya. Baginya, tolak ukur prestasi dan kebanggaan seseorang itu bermacam-macam dan tak bisa dipukul rata. Jika Ruben bangga dengan karyanya, tentu tak semua netizen juga bangga akan hal tersebut. Oleh karena itu, kakak Jordi Onsu tersebut memaklumi apa yang disuarakan netizen belakangan ini. Postingan, buat nyindir balik itu enggak. Karena buat gue gini, sebuah prestasi itu enggak ada yang perlu dimaki. Misalnya buat gue prestasi buat orang enggak iya sama halnya ketika orang tua bangga anaknya lomba makan kerupuk juara satu. Atau lu dulu deh, lomba fashion show di mall-mall, pialanya sampai dipajang-pajang, kebahagiaannya kan beda-beda, sambung Ruben. Ruben pun membeberkan cara yang dilakukannya untuk membesarkan hatinya setiap kali diterpa permasalahan. Sahabat mendiang Olga Syahputra itu biasanya akan berbicara dengan dirinya sendiri menggunakan kalimat-kalimat afirmasi yang kemudian dapat membuatnya merasa cukup tenang. Ia juga menyinggung soal ribuan karyawan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga mau bagaimanapun Ruben selalu membiasakan diri untuk tetap ceria dan tak berlarut-larut dalam kesedihan. Untuk diketahui bahwa Geprek Bensu adalah bisnis warala baru Ben Onsu dan adiknya Jordi Onsu yang sudah didirikan sejak tahun 2017. Kini, gerai Geprek Bensu telah membuka cabangnya di hampir seluruh kota di Indonesia. Terima kasih telah menonton!